Diet Vegetarian Malah bisa jadi seru banget karena kita jadi lebih kreatif dalam memilih makanan. Di video ini, aku bakal buktiin kalau diet vegetarian itu gak cuma sehat, tapi juga bisa nikmat dan gak bikin kantong bolong. Siap-siap catat resep-resepnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai petualangan diet vegetarian kita. Nah, sekarang kita bahas tentang protein. Banyak yang ngira kalau jadi vegetarian itu susah dapet protein. Padahal protein nabati itu banyak banget guys. Ada kacang-kacangan kayak kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, semuanya enak dan mudah didapat. Terus, ada juga biji-bijian, kayak chia seed, flax seed, dan biji bunga matahari. Ini bisa dicampur ke smoothies atau oatmeal. Gak cuma itu, tahu dan tempe, makanan favorit sejuta umat, juga sumber protein nabati yang oke banget. Kalian bisa olah jadi tumis tahu tempe, sup, atau bahkan stek tahu tempe. Dan yang terakhir ada quinoa, si kecil cabai rawit yang kaya protein dan serat. Quinoa ini bisa dimasak jadi nasi, salad, atau bahkan dessert. Jadi gak ada alasan lagi buat takut kekurangan protein saat diet vegetarian ya. Lanjut ke menu wajib selanjutnya, yaitu sayur dan buah-buahan. Kalau yang satu ini sih udah pasti pada tahu dong manfaatnya. Sayuran dan buah-buahan itu kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang penting banget buat tubuh. Seratnya bikin kita kenyang lebih lama, vitamin dan mineralnya bantu jaga daya tahan tubuh. Pilihannya juga banyak banget, mulai dari bayam, kangkung, brokoli, wortel, tomat, apel, pisang, jeruk, semangka, dan masih banyak lagi. Kalian bisa makan langsung dibuat jus, smoothies, salad, atau diolah jadi makanan lain sesuai selera. Intinya, jangan sampai melewatkan sayur dan buah dalam menu harian kalian guys. Nah, kalau ngomongin diet, pasti gak lepas dari karbohidrat. Eits, tapi bukan berarti kita harus menghindari karbohidrat sama sekali ya. Yang penting, pilih karbohidrat kompleks yang lebih sehat dan bikin kenyang lebih lama. Contohnya kayak nasi merah, oatmeal, quinoa, dan roti gandum. Karbohidrat kompleks ini dicerna lebih lambat oleh tubuh, jadi kita gampang lapar dan energi kita tetap terjaga. Kalian bisa kreasikan nasi merah jadi nasi goreng, nasi bakar, atau nasi liwet. Oatmeal bisa dibikin overnight oats atau bubur oatmeal. Quinoa bisa jadi pengganti nasi, dan roti gandum bisa dijadikan sandwich atau toast. Gampang banget kan? Bab 4 Oke guys, ini dia nih yang harus diwaspadai. Makanan olahan, terutama yang vegetarian, tapi prosesnya panjang, kayak daging tiruan dan makanan cepat saji. Memang sih, rasanya enak dan praktis. Tapi seringkali mengandung banyak garam, gula, dan bahan-tambahan lainnya yang gak baik buat kesehatan. Kalau keseringan makan makanan olahan, bisa-bisa diet kita malah gagal total. Jadi sebisa mungkin batasi konsumsi makanan olahannya. Lebih baik masak sendiri di rumah. Lebih sehat dan lebih hemat juga. Lagipula, masak sendiri itu bisa jadi kegiatan yang menyenangkan lho. Bisa sambil bereksperimen dengan berbagai resep dan bahan makanan. Siapa tahu, kalian malah bisa nemuin resep andalan baru. Bab 5 Minuman manis Musuh dalam seteguk Siapa di sini yang suka minum minuman manis? Hati-hati guys. Minuman manis kayak soda dan jus yang diproses itu tinggi kalori dan gula. Kalau kebanyakan minum minuman manis, bisa-bisa berat badan kita malah naik, bukannya turun. Gak cuma itu, minuman manis juga bisa meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya. Jadi, mulai sekarang, kurangi konsumsi minuman manis ya. Sebagai gantinya, kalian bisa minum air putih, infused water, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula. Minuman-minuman ini lebih sehat dan gak bikin gemuk. Bab 6 Air putih, sahabat setia diet Nah, kalau yang satu ini sih udah jadi rahasia umum ya guys. Air putih itu penting banget buat kesehatan tubuh, termasuk buat yang lagi diet. Air putih membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan metabolisme. Saat metabolisme tubuh lancar, proses pembakaran kalori pun jadi lebih optimal. Selain itu, minum air putih sebelum makan juga bisa bikin kita merasa lebih kenyang, sehingga kita gak kalap makan. Jadi, pastikan kalian minum air putih yang cukup setiap hari ya. Minimal 8 gelas per hari atau sesuai kebutuhan tubuh. Bab 7 Porsi makan, kunci sukses diet Terakhir, jangan lupakan porsi makan guys. Meskipun kita umakan makanan sehat, tapi kalau porsinya berlebihan, ya sama aja bohong. Makan dalam porsi yang terkontrol itu penting banget buat menjaga asupan kalori tetap seimbang. Kalian bisa coba makan dengan piring yang lebih kecil, atau menggunakan metode isi piringku yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Metode ini membagi porsi makan menjadi 50% buah dan sayur, 25% karbohidrat, dan 25% protein. Dengan mengontrol porsi makan, kita bisa tetap menikmati makanan enak tanpa takut kalap dan berat badan naik. Outro Yuk, mulai hidup sehat. Nah, itu tadi guys, trik diet vegetarian sukses ala Rasiet. Gimana, gak susah kan? Intinya, jalani diet dengan enjoy, jangan terlalu dipaksakan, dan dengarkan kebutuhan tubuh kalian. Ingat, diet yang baik itu bukan tentang ngelarang makan ini itu, tapi tentang memilih makanan yang lebih baik dan menyehatkan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk memulai hidup sehat dengan diet vegetarian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!